Ketika teman-teman baru membuat channel dan ingin fokus ke konten musik Ada kalanya kita harus memilih apakah kita membuat konten lirik musik atau meng-cover Jadi kembali kepada tujuan teman-teman ketika ingin monetisasi atau ingin mengumpulkan subscriber Di sini saya merekomendasikan teman-teman lebih mengumpulkan subscriber Nah untuk mengumpulkan subscriber pilihan yang tepat teman-teman tentukan apakah konten lirik musik yang sudah viral Ataukah membuat cover sendiri Simak video berikut ini Berbahaya nggak pada channel kita ketika terkena hak cipta Jadi ada dua pembahasan dijelaskan oleh Youtube Bahwa ketika menggunakan konten re-upload Kalau seumpama kita meng-upload suatu konten Taruh konten musik A Dan kemudian Nah teman-teman sekalian ketika kita berbicara terkait tentang konten musik Memang konten musik sangat trending Dan sampai membuat semua kreator hampir membuat konten musik ya Tapi jangan salah teman-teman Konten musik untuk tahun ini 2022 masih minim untuk lolos monetisasi ya Bukan saya katakan tidak bisa tapi masih minim teman-teman Tetapi ketika sudah lolos monetisasi Kemudian membuat konten musik Itu bisa mendapatkan iklan loh Dan bahkan bisa merom banyak penghasilan Ada triknya join langganan aja Jika misalkan teman-teman penasaran tentang itu Ini tombolnya Namun Saya tidak akan membahas terkait tentang itu Saya lebih akan fokus kepada Pilihan yang tepat untuk teman-teman Ketika baru bermula di Youtube Apakah menggunakan konten cover musik Ataukah lirik musik yang sudah trending Nah kembali ke tujuan awal teman-teman Jika tujuannya untuk monetisasi Ataukah ingin meng-guide banyak subscriber Ya karena memang ada trik khusus ya Untuk meng-guide subscriber dengan konten viral musik Nah kita akan bahas ini Nah jadi ketika kita baru berawal di musik Ya tentunya berawal di Youtube Dan tujuannya hanya untuk meng-guide subscriber Maka rekomendasi saya silahkan menggunakan konten yang viral Jadi konten musik yang viral Ya memang sih Konten musik yang viral itu ketika sampai jutaan subscriber Hati-hati itu harus dihapus Karena kenapa Kita bisa terkena pedoman komunitas Karena penghapusan konten Makanya ketika Sudah banyak subscriber yang dirauk dari konten viral itu Taulah mungkin musik diri-diri yang kemarin Itu sampai 1 juta view Dan subscriber yang didapatkan hampir 30 ribu Dan tidak lama terkena pedoman komunitas Salahnya dimana Salahnya karena teman-teman terlambat menyadari Nah maka dari itu ketika sudah merasa puas Dengan subscriber yang didapatkan Jangan merasa bahwa ingin keterusan seperti itu teman-teman Cobalah berlali Untuk menghapus konten musiknya Dan kemudian Cobalah membuat konten yang mematuhi pedoman komunitas Nah jadi singkat Semoga terjawab pertanyaan teman-teman kali ini Jika teman-teman butuh layanan subscriber dan jam tayang Bisa kunjungi instagram viral bugis Salam Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton